Jadi untuk aroma itu, bau itu sudah tersium oleh warga sekitar hari Sabtu yang lalu Satu dari empat orang yang ditemukan tewas di sebuah rumah kawasan Kalideres, Jakarta Barat Sebelumnya sempat meminta petugas PLN untuk memutus aliran listrik di rumahnya Ketua RT setempat Asiung mengatakan komunikasi korban dengan petugas PLN terjadi pada selasa 4 Oktober lalu Sebagaimana diketahui, keempat mayat yang ditemukan kondisi membusuk di rumah itu merupakan satu keluarga Terdiri dari suami, istri, anak, dan ipar Jasad suami berinisial R.Y. 71 tahun, sementara sang istri berinisial M.G. 58 tahun Asiung mengatakan anak perempuan dari keduanya berinisial D.F. 40 tahun, juga ditemukan tewas Satu lainnya berinisial B.G. 69 tahun yang merupakan ipar dari R.G. Sebelumnya D.F., kata Asiung, sempat berkomunikasi dengan perangkat RT serta petugas PLN terkait masalah penunggakan listrik di rumahnya Ia mengatakan korban terakhir komunikasi dengannya beberapa pekan lalu Menurut Asiung, keluarga D.F. menunggak tagihan listrik sejak bulan Agustus 2022 Ia pun sempat mengingatkan agar segera membayar tagihan sesuai permintaan petugas PLN Lataran keluarga korban tidak kuncung membayar tagihan, petugas PLN pun menalangi tagihan tersebut Kemudian korban pun berkomunikasi dengan petugas PLN dan membayarkan dana talangan tersebut Namun pada bulan berikutnya, lagi-lagi keluarga D.F. kembali menunggak Petugas PLN yang hendak menagih tagihan listrik yang pembayarannya terlambat justru diberi pesan oleh D.F. Agar melakukan pemutusan listrik Kemudian untuk memastikan kelanjutan layanan listrik di rumah tersebut, petugas kembali menghubungi D.F. pada 27 Oktober Namun telepon dan pesan singkat dari petugas itu tak dijawab Atas keadaan tersebut, pada 9 November petugas PLN kembali datang untuk melakukan pemutusan meteran Namun gerbang rumah terkunci Saat memanjat kabel tersebut, petugas mencium aroma busuk dari dalam rumah Jadi untuk aroma itu, bau itu sudah tercium oleh warga sekitar hari Sabtu yang lalu Tepatnya hari Sabtu dari kurang lebih 3 hari yang lalu itu, bau penyakitnya makin kencang Saya dapat laporan dari warga sebelah pukul 5.30 pagi Bawa, tolong Pak Teng, baunya makin menyengat, tolong direspon Kalau perintah selesai pemutusan warga Baik, saya butuh, nanti ya saya akan tindak lanjuti Ya, kira-kira hari Rabu itu datang petugas PLN sore Ya, untuk memutus agar nasib mengubahkan dia Tanggal 10, tanggal 10, 10 November pukul 10.06 sore Saya bertemu dengan reka-rekaan pengurus lingkungan Meminta bantuan untuk melakukan pemeriksaan secara retil Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton